Now come back to my channel Sona Forex Indeks dolar dan per USD Dimana ada Euro USD, GBPUSD dan USD Jepang Seperti apa perkembangannya langsung aja kita lihat di chart Dan kita mulai di time frame daily untuk indeks dolar Saat ini di time frame daily ya untuk indeks dolar Masih belum ada perubahan dimana selama 4 hari ya Sampai dengan posisi hari saat ini hari Rabu Candle belum keluar daripada candle inside bar Yang berjarak antara 101.77 sampai dengan 102.80 Dan masih berada dalam range terbatas dari candle inside bar ini Tapi kalau kita perhatikan secara pergerakan memang masih konsolidasi ya Naik turun di range yang sama belum ada perubahan Apakah hari ini akan merubah kondisi struktur seperti ini Atau akan menunjukkan impulsif bearishnya Dan breakout di bawah low weekly 101.77 Dan tentunya hari ini akan ada release news juga ya High impact yaitu CB Consulment Confidence Itu akan di release malam ini Dan nanti kita akan lihat kondisinya Sekarang kita akan coba cek di time frame yang lebih kecil ya Yaitu time frame 4 jam Oke untuk time frame 4 jam Dari konfirmasi kemarin sudah saya sampaikan ya Yaitu area batas breakout time frame 4 jam sudah berhasil di break dan menunjukkan penurunannya Dan saat ini membentuk seperti bearish flag ya Tapi disini saya akan tandain dulu Saya hapus dulu coret-coretanya Oke dari posisi ini Menurut saya potensinya masih sangat kuat untuk dia bergerak bearish ya Masih memungkinkan akan melanjutkan penurunannya Kalau kita lihat secara teknikal ada potensi ada pembentukan bearish flag Dari terakhir ada terjadi konsolidasi dan keluar dari area konsolidasinya Membentuk impulsi bearish dan posisi saat ini masih dalam konsolidasi kecil Dan bergerak terbatas dari pembukaan sesi Eropa saat ini Secara keseluruhan dengan potensi gambaran seperti ini kan dorongan seller momentum yang sangat kuat ya Dan batas breakout saya akan update yaitu di posisi terbarunya di 102.55 Ketika area tersebut terjadi breakout dan close di atas level 102.55 Maka menunjukkan pergerakan impulsif berlanjut ke atas Tapi tentunya jika mana area tersebut tidak terjadi Dan berhasil breakoutnya di bawah area disini ya Di 102.08 Maka disitu akan menunjukkan penurunannya Sekarang kita akan coba cek di time frame 1 jam Secara trend untuk pergerakan indeks dolar ini ya Masih di dalam trend bearish ya Tekanan sellernya masih cukup signifikan Dan kita akan cari momentumnya nanti ketika berhasil breakout keluar daripada trend line ya Seperti ini contohnya impulsif bearish Dan close di bawah batas breakout time frame 4 jam di 102.08 Dan konfirmasinya adalah candle impulsif bearish Seperti ini nih Nah kemarin kan kita batasin ya konsolidasi disini Dan ini di break oleh impulsif bearish Itu kita sudah mengetahui bahwasannya Pergerakan indeks dolar kembali lagi melemahkan Karena nanti pengaruhnya terhadap euro usd Gpb usd terjadi kenaikan ketika posisinya seperti ini Dan ini ketika dia melemah kembali dan breakout close di bawah 102.08 Maka mengidentifikasi kuat sekali adanya dorongan seller Sampai dengan menguji area key supportnya ya Untuk membentuk breakout structure yang baru di area tersebut Ini gambarannya Ya secara keseluruhan Trend untuk indeks dolar masih dalam trend bearish Kekuatannya dan ini area konsolidasi terakhir kemarin ya Di area ini adalah area konsolidasinya Bergerak terbatas di area ini Dan terjadi breakout impulsif bearish Ini adalah area konsolidasi kita tandain juga Di area tersebut Setelah konsolidasi Market breakout close di bawah level kurang lebih 102.37 Dan membentuk impulsif Korektif harusnya dia impulsif kembali Yaitu menguji 101.77 Secara gambarannya potensi untuk indeks dolar masih dalam pelemahan ya Masih dalam tekanan seller Oke sekarang kita akan coba lihat di market euro usd ya Apakah make sense dengan kondisi indeks dolar saat ini Langsung aja kita lihat Euro usd check it out Oke untuk market euro usd di time frame daily Saat ini masih dalam dorongan buyers momentum ya Masih sangat kuat Dimana candle terakhir yang menjadikan candle inside bar Ini masih memiliki pengaruh yang cukup kuat Buyers momentum itu terjadi ketika Seller terjadi penurunan Tapi volume atau body candle semakin kecil Dan dikonformasi oleh spending top ya Disini dimana Low, low dan hike nya ini lebih tinggi Dan posisi hike terakhir disini Dibreak oleh candle impulsif ini Dan berlanjut kenaikan Sampai terjadi area konsolidasi Bergerak terbatas diantara area 1.08698 sampai dengan 1.1093 Jadi market berada dalam area candle inside bar Belum keluar daripada level tersebut Oke sekarang kita akan coba cek di time frame 4 jam Di time frame 4 jam Kemarin saya melihat adanya dorongan seller ya Posisinya Artinya menguji kuat di wilayah area 78,6 Atau area golden level di posisi ini Atau area 50% ya Tapi ternyata Sesuai arahnya naik Teman disini tidak ada Dorongan yang kuat ya Yang menunjukkan potensi menuju ke Wave ke C ya Disini Ini ada saya gambarkan kemarin Wave ke C Jadi baru menunjukkan wave B Masih berlanjut Dan tentunya kalau hari ini Indeks dolar tersebut terjadi pelemahan Maka memungkinkan Euro USD ini akan bergerak Bullish kembali Yang cukup signifikan Dan menguji area key resistance nya Karena memang secara keseluruhan Trend untuk Euro USD ini kan Masih dalam trend bullish ya Masih dalam trend bullish Dan Belum ada perubahan yang cukup kuat Artinya Dia masih berada dalam jalur Tekanan buyers nya ya Tapi masih belum berhasil Break out di atas key resistance Kecuali kalau Candle impulsif bullish ya Break out di atas key resistance Maka dia akan melanjutkan kenaikannya Ke level yang lebih tinggi Tinggal kita nanti bisa tarik Menggunakan Fibonacci extension ya Menggunakan Fibonacci extension Untuk mencari hike yang lebih tinggi Contohnya seperti ini Dari titik low terakhir disini Sampai dengan level tertingginya Seperti ini Tarik ke bawah Ya di atas Ada area 1.11739 Itu adalah target terdekatnya Untuk ketika dia berhasil Break out daripada Area key resistance Di 1.1093 Cuman kalau saya perhatikan Untuk skenario hari ini Tetap ya Saya melihatnya sih Memang pergerakannya Cukup lambat Tidak terlalu besar Dorongan area Yang saat ini sedang berjalan Khususnya dari sesi Asia Sampai dengan sesi Eropa Tidak menunjukkan Aktivitas yang cukup volatile Tapi masih dalam posisi jalur Pergerakan impulsifnya Di posisi Sampai dengan siang hari ini Dan kalau kita perhatikan Hari Selasa Hikenya di posisi ini Ini kan level Strong hike ya Di posisi hari kemarin Kita tandain dulu disini Di kisaran 1.09874 Oke area tersebut belum di break Maka memungkinkan Kalau area itu di break Maka kuat menuju Area key resistance Karena trendnya ini Masih dalam trend bullish ya Masih dalam trend bullish Dan penurunan terakhir disini Membentuk correction wave Dengan gambaran saya sih Membentuk wave A, B, C Lalu dia bergerak naik Oke sekarang kita akan coba cek dulu Di time frame 1 jam Kita lihat Untuk momentum Yang Pengaruhnya ya Mungkin cukup kuat Karena disini area compression Dan Order block kemarin Di posisi 50% ya Kurang lebih Di 1.09620 Tidak ada konfirmasi Adanya Bearish golfing Ataupun bearish pin bar 3 inside down Masih menunjukkan Aktivitas bullishnya Dan yang perlu saya tandain disini Adalah Batas breakout Di time frame Ini kan kita lihat Di batas breakout Time frame 4 jam Ini ada disini ya Dan menurut saya pengaruhnya kuat Itu ketika Swing terdekat Di posisi ini ya Di 1.09304 Ini di breakout Maka akan menunjukkan Potensi penurunan Kembali ya Karena saya mencari Wave ke C ya Untuk correction wave A, B, C Ya Batas bawah disini Batas atas disini Jadi memungkinkan Kalau dia Berhasil Breakout Di bawah 1.09304 Ya Seperti ini Maka memungkinkan Dia akan Menyapu bersih Area compression Yang ada disini Dan menguji Strong low nya Di 1.08698 Sampai area tersebut Oke Tapi kalau nantinya Market lebih memiliki Kecenderungan dia Breakout Di atas 1.09874 Di atas ini Ini akan melanjutkan Kenaikan Ke level yang Lebih tinggi Akan terjadi Yang namanya Breakout structure Dan membentuk Struktur baru Dan targetnya Akan lebih jauh Untuk naik Dan membentuk Struktur baru Kembali Ini potensinya Jadi Euro USD Gambaran saya Seperti ini ya Posisi dari Sesi Asia Sampai dengan Sesi Eropa Pembukaan Ada Bullish Engulfing ya Terakhir disini Dan market Lebih kecenderungan Konsolidasi Range nya menurut saya Di area ini Ini range yang Cukup ideal Untuk dijadikan acuan Ketika dia Breakout di atas 1.09874 Dia akan Bullish Menguji Key resistance Tapi kalau dia Breakout nya Di bawah 1.09304 Swing terdekat disini Maka menunjukkan Potensi penurunan Dan menguji Area liquidity Di posisi ini Dan menyapu bersih Area compression Itu gambarannya Oke Ingat Breakout Harus ada Konfirmasi ya Kalau batasan Seperti ini ya Antara impulsif Bullish Itu berarti Batas breakout Strong height Daily nya Tapi kalau dia Breakout di bawah Harus ada Impulsif Bearish Yang memiliki Dorongan yang Cukup signifikan Oke Sekarang kita akan Berlanjut di market Berikutnya adalah GBP USD Oke untuk market GBP USD Secara keseluruhan Menurut saya Potensinya juga sama Seperti Euro USD Artinya Candle daily terakhir Yang terbentuk Di hari kamis Impulsi pulis Ini merupakan Candle inside bar Karena beberapa Pergerakan dari 1, 2, 3 Sampai saat ini Masih di dalam Range candle tersebut Yaitu berkisaran Antara 1, 26,119 Sampai dengan 1, 27,937 Dan memang Secara keseluruhan Dia sudah berhasil Breakout Daripada level Tertingginya disini Di tanggal 29 November Hari Rabu Ini ada terjadi Breakout Di posisi ini Kita tandain Ini kan ada terjadi Break ya Posisi tersebut Dan Menurut saya Memungkinkan Kalau area itu Telah terjadi Breakout Potensinya Bullishnya Masih cukup Signifikan Breakoutnya disini Kita tandain Oke Area tersebut Sudah di break Harusnya memang Memiliki potensi Lanjut kenaikan Setelah impulsif Korektif Dan impulsif kembali Itu gambarannya Sekarang kita akan Coba cek Di time frame pajam Kita Mengidentifikasi Di time frame Yang lebih kecil Oke Yang pertama Alhamdulillah ya Secara Target Untuk GPP USD Di area zona Sell Disini Responnya Cukup Bagus Tentunya Pasca terjadinya Area imbalance Konformasinya Cukup kuat Zona sell Sampai area order block Di time frame Satu jam Meskipun tipis Dan di respon Selamat Buat teman-teman Yang mendapatkan Hasil dari Gambaran analisa Yang sudah dicocokkan Dengan apa yang saya sampaikan Oke Dengan adanya Pergerakan impulsif Beris Nah ini membentuk Wave ABC ya Correction wave Ini sebenarnya lebih jelas Dibandingkan Euro USD tadi ya Karena Respon di sesi Eropa ini Saat ini sedang berjalan Sudah Memberikan Pergerakan yang Cukup Jelas Oke Dan selanjutnya Zona sell Saya akan hapus dulu Untuk saat ini Seperti apa Skenarionya Yang pertama Untuk Time frame Pajam Karena sebelumnya Disini kemarin Sudah saya sampaikan Ketika di break out Strong high Membentuk Impulsif Dan bergerak Lebih tinggi Menuju area imbalance Dan order block Tadi yang sudah saya gambarkan Dan strong Low nya Ada di posisi ini Setelah itu Kita akan tandain dulu Yang pertama Adalah batasannya ini Kita tandain Di 1.27219 Ini adalah batas Break out Di time frame 4 jam Ya Open Bars nya disitu Kita cari Informasinya dulu ya Yang kuat Areanya Oke itu batasannya Jadi kalau nanti Setelah candle ini Sempurna Selesai Sampai pukul 17.00 ya Dan sekarang Masih pukul 15 lebih 08 menit Ketika dihajar lagi Oleh impulsif Ya itu Akan terjadi Kenaikan Tapi kalau saya lihat Saat ini Masih dalam Posisi Tekanan Seller Dan menuju Area demand Ini ada area demand Sekarang kita akan Coba cek dulu Di time frame 1 jam Kita cari Momentum nya Arah nya Oke Jelas ya Konformasinya Ada disini Setelah membentuk Spending top Kemudian ada candle Beris Dan manipulasi Candle dari Seolah-olah Ada lanjut Bullishing golfing Tapi diajar oleh Beris pin bar Dan terjadi Penurunan Saat ini Cukup signifikan Dari sesi Eropa Dari pergerakan GBB USD Saat ini Secara Pergerakannya Memang Menunjukkan Aktivitas Beris Yang cukup signifikan Ada pun Hal yang perlu Dipantau Karena saya melihatnya Dari area Saat ini Ini kan Sebenernya ini adalah Area compression Ini rawan Terjadinya Liquidity area Kembali Meskipun Kecil Ini adalah area Compression Rawan Kembali nanti kita lihat Batas breakout 4 jam nya kan ada Di Posisi saat ini Nah ini kalau Didorong kembali Impulse bearish Mengambil Sampai dengan area Compression Hal yang perlu Diperhatikan Menurut saya Potensinya Yang cukup Bagus Jadi Dijadikan acuan Setelah rally Di respon Dia naik Area imbalance Kurang lebih disini Dan order block Di respon Dan dia turun Menguji area ini Disini ada Liquidity area Ada area compression Dan selanjutnya Saya melihat Ini juga ada Imbalance Kuat Area ini Bisa dijadikan acuan Kembali Setelah itu Dia naik Karena trend nya Ini adalah Trend bullish Kita tandain dulu Ini ada imbalance Besar memang Imbalance nya Jadi Memungkinkan Dia akan kesini Jadi Ini pantau Disini Menjadikan zona Buy Yang memiliki Probabilitas Yang cukup bagus Untuk jadikan acuan Atau Teman teman Bisa cocokkan Dengan trading Plan masing-masing Sesuai atau tidak Kalau memang sesuai Dan ada konfirmasi Kuat disini Baik itu Bullish Engulfing Bullish Spinbar Trin setup Bisa buy Sampai dengan level Tertingginya Karena Ketika mengambil Posisi lebih rendah Di posisi ini Dia akan menjadikan Ini menjadi Resisten kunci Untuk dia bergerak Naik lebih tinggi Dan menjadikan Titik tersebut Menjadi boss Atau break of structure Dan membentuk Struktur baru Itu gambarannya Ya saya Masih menunggu Menangkap Buy ya Di bawah Itu lebih baik Ya semoga aja Correction wave nya Berjalan dengan Mulus Sesuai Gambarannya Membentuk wave ABC ya Correction wave Oke selanjutnya Selanjutnya kita akan Membahas di market berikutnya Adalah USD Jepang yen Oke untuk market USD Jepang yen Pergerakannya Continuation Bullish ya Dimana Hike sebelumnya Strong hike daily Di 143.15 Di break Dan membentuk hike baru 144.95 Ini merupakan Arah pergerakannya Masih arah naik Dan low nya Juga lebih tinggi Di 142.24 Dan saya akan Menggambarkan Batas break out nya Batas break out Candle terakhir Ada di 142.75 Dan merupakan Area tersebut Ketika Di break out Di time frame daily ini Break di bawah level tersebut Memungkinkan Dia akan Terjadi reversal candle Ada bearish engulfing Tapi kalau selama Area 142.75 Tidak di break Ini masih menguji lagi Untuk meneruskan Kenaikannya Sampai di atas Strong hike daily nya 144.95 Oke sekarang Kita akan cek Di time frame 4 jam Untuk skenario nya Ya Ini sekali lagi Alhamdulillah ya Area Zona cell Respon nya Kalau time frame 4 jam Memang besar ya Ini cepat sekali Ya Di respon Ada area drop Base drop Dan Terjadi penurunan Meskipun Belum cukup kuat Karena terakhir Nih Ya batas break out 4 jam ini Belum di break Jadi Masih sangat rawan Akan terjadi Kenaikan kembali Masih sangat rawan Kecuali Kalau disini Gagal Break body candle ya Close di bawah 143.50 Dan Ini long next doji Kemudian dia Break impulsif Kembali ya Dia akan bergerak Naik Dorongan kuat nanti Naiknya itu Saya gambarkan lagi ya Saya update lagi Untuk zona cell Saya hapus Gambaran kuat naik Ketika Area yang Dimana Menjadikan titik Ini ya Nah ini Swing terakhirnya Disini Ini target Break out nya Disini nih Nah ini step awalnya Kalau area tersebut Di break out Disini Maka kuat akan menguji Level terdekatnya Dalam strong high Itu aja gambarannya Tapi kalau Dia kecenderungannya Batas break out 4 jam ini Di impulsif Beris Ya dia kuat Akan menuju Ke level yang lebih rendah Yaitu Batas break out Daily Sampai dengan Strong low nya Disini akan di uji Sekali lagi Itu gambarannya Dan Yang menjadikan Sebuah catatan Saya adalah USD jepangnya Ini masih dalam Trend bearish Terakhir ada Break out structure Ini key Resistant Dia break Membentuk struktur baru Saat ini sedang berjalan Dan ini key support nya Sekarang kita akan Coba cek Di time frame Satu jam Untuk menggali Lebih detail kembali Posisinya Oke Titik terakhir Menurut saya Ini ada Ada pullback terakhir Disini Itu adalah area Imbalance Saya katakan Ini adalah key support nya Dan respon nya Ini cukup bagus Saya melihat Ya ini tadi Tandanya target break Disini Ini kalau Break di atas 144 0.09 Maka dia akan Meneruskan Kenaikannya Strong high Ini di break out Kembali oleh Impulsive bullies Maka dia akan Bergerak naik Sampai menguji Sekali lagi Area Resistant kunci Maka bisa terjadi Change of character Dan trend Kembali lagi Bullies Itu gambarannya Dan Drop is drop Saya akan geser Karena ini Sudah terjadi Dan Tidak kita gunakan Area tersebut Sudah di respon Istilahnya Kayak gitu Oke Selanjutnya Ini batasannya Ini batasan Area Kalau sebelumnya Kita tarik trend line Pun dari sini Sampai ke atas Nah ini Batasannya juga Bisa dijadikan acuan Selama area tersebut Tidak terjadi Break out Maka Memungkinkan Masih kuat Bullies Dan step by step Acuannya ini Kalau ini Impulse bearish Break out Dan close lagi Break out Maka dia kuat turun Bahkan keluar daripada Jalur trend line ini Dan ketika berada Dalam strong low Yang terbentuk Di hari kemarin Di sini ya Strong low nya Impulsi bearish Kembali Maka kuat Akan menguji Di level lebih rendah Sampai dengan Key support nya Dan catatan saya Untuk USD Jepang Saya ulangi lagi Trend nya adalah bearish Kenapa Ya saya sudah punya Trading range nya Antara key resistance Sampai dengan key support Jadi kalau Gagal pun Tidak terjadi Penurunan Hingga sampai area Key support nya 148.94 Maka dia akan bergerak Naik close di atas Key resistance Maka disitu terjadi Perubahan trend Menjadi trend bullish Itulah yang harus kita kawal Selama pergerakan Satu minggu ini ya Dari hari Senin Sampai dengan hari Jumat Ketika kita melihat Di weekly Memang Potensi turunnya kuat Tapi kan kita lihat Momentum Perubahan dari Daily Terus Di time frame Yang lebih kecil Dari hari ke hari Kan pasti ada perubahan Sentimen pasar Tidak akan berhenti Di satu titik Ininya seperti itu Oke Jadi ini yang bisa Saya sampaikan ya Untuk market USD Jepang Yen Euro USD GPP USD Dan indeks dollar Semoga bermanfaat Dan Terima kasih buat semuanya Yang sudah support channel Zona Forex Dengan cara bagikan videonya Channelnya Ketemuan-temen kalian semua Supaya mereka semua bisa Mendapatkan manfaat yang sama Setahat jangan lupa subscribe Like, comment Dan bunyikan loncengnya Bisa mendapatkan notifikasi Dari Zona Forex Silahkan tonton Videonya dari awal Sampai dengan akhir Ya cocokkan ya Dengan trading plan masing-masing Semoga bermanfaat Dan jangan lupa Ya happy trading Buat semuanya Salam profit konsisten Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Now come back to my channel Zona Forex Terima kasih telah menonton